ini enaknya Pak Sarir mengerikan tiga periode enggak sebenarnya itu nanti saya minta maaf ya dilarang itu ada yang ada yang apa ada yang share yang komen tiga periode bisa direm sedikit ya ya saya bilang siap aja siap ya karena memang tiga periode ini lagi sangat sensi lagi sangat buat ini Pak Sarir iya maka nanti kita bikin lihat Pak Sarir ini pro atau kontra tiga periode nanti kita khusus di pusat tiga periode pusat tiga periode siap-siap ayo mulai aja ya ini waktunya sudah agak bergeser dari jaman-jaman ya oke Ayo moderator silahkan selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore ini Pak Sarir sebagai pemateri diskusi kali ini sudah hadir sudah hadir pula di tengah-tengah kita Direktur Busheb yaitu Pak Bisman Bahtiar selamat sore semuanya teman-teman sekalian yang sudah bergabung di diskusi ini terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya maksudnya materi diskusi kali ini cukup menarik ya karena apa apa tambang batu bara ini adalah yang menjadi primaduna yang juga banyak dibicarakan terutama beberapa hari kemarin mengenai meskipun pembicaraannya di seputar libah batu baranya tapi tetap tambang batu bara ini menjadi satu menjadi satu topik bahasan yang tidak pernah surut untuk dibicarakan orang nah di masa pandemi ini meskipun di beberapa sektor mengalami apa ya istilahnya struktuasi atau penurunan pendapatan gitu atau penurunan produksi tapi di tambang batu bara ini pada 2020 kemarin sampai akhir tahun terbukti mengalami kenaikan gitu meskipun yang dikhawatirkan banyak orang adalah produksinya naik tapi gimana bagaimana permintaan pasarnya seperti apa nah untuk itu banyak didorong bagaimana akhir produksi batu bara ini bisa diliritasi atau diberikan nilai tambah tidak hanya di batu bara saja hanya beberapa peraturan yang kemarin termasuk salah satunya adalah realty nor persen ataupun sampai ke sampai ke masalah limbah kemarin itu acuanya adalah bagaimana supaya batu bara ini punya nilai tambah untuk lebih jauh lagi bagaimana mengenai tambang batu bara di masa pandemi nah ini judulnya itu sensitif ekonomi dari tiga periode karena tiga periode ini dikaitkan dengan isu yang paling mutahir adalah masalah jabatan presiden tapi bagaimana dengan mungkin Pak Syahrir punya sudut pandang yang lain dari sensitif ekonomi dari tiga periode ini dan bagaimana supaya dieksplor lebih jauh masalah sensitifitas ini langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Syahrir untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai tema ini nanti untuk selebihnya kita sambung diskusi dengan para partisipan sekalian silakan Pak Syahrir tempat dan waktu di persilahkan terima kasih moderator pertama saya ucapkan sangat syukur hari ini karena diundang oleh pusat ini kawan saya ini Mas Bisman sudah satu tahun yang lalu kita komunikasi dan baru ada kesempatan hari ini saya minta maaf bukan juga karena kesibukan mungkin karena saya takut di apa presentasi saya di pusat ini karena pusat ini kan tempatnya para intelektual and the reality show of the basnis kira-kira ya terima kasih saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para teman-teman sekalian peserta webinar hari ini di seluruh Indonesia yang pertama saya ucapkan permunan maaf dulu nih kepada teman-teman saya yang ada di Kalimantan Selatan lalu ada di Kalimantan Timur terus kemudian di Kalimantan Tengah sebagian ya di Barito Barito Timur saya janji dan teman-teman yang ada di Sumatera sebagian yang punya tambang maksud saya saya janji bahwa hari ini saya tidak buka terlalu jauh ya karena tadi teman-teman mawa saya japri bahwa mohon rahasia-rahasia tambang jangan dibuka terlalu jauh jadi saya janji hari ini bakal saya tidak buka terlalu jauh itu kemudian yang kedua komunikasi kita hari ini adalah kita komunikasi pasar saja market mainin aku ya baiklah saya memulai ntar belum tar saya memulai hari ini sebenarnya kalau kita bicara tambang batu bara kita akan berada di hot heaven ya surga yang panas semua penambang batu baru tahu itu surga yang panas sehingga memang ini Mas Bisman direktur pusep ini saya juga kemarin lagi mencari-cari partner yang bisa apa yang bisa yang bisa memberi referensi di audiens hari ini tapi kemudian saya enggak tahu kenapa tiba-tiba semua memberikan kepercayaan udah Mas Hari Raja yang sendiri kita dengarkan nah oleh karena itu kita sepakat bahwa kita berbicara tambang tapi kita bicara pasar ya karena tambang batu bara adalah energi energi itu adalah milik dunia all the world energy begitu kita bicara energi maka kita akan bicara dengan market of the world ya market dunia oleh karena itu isinkan saya memulai dengan agak suasana Jakarta agak panas-panas sedikit bahwa sekarang ini bagaimana sih tambang batu bara maksud saya marketnya terus kemudian pasarnya terus siat wasenol tambangnya ketika virus 19 telah mewabah di all the world seluruh dunia ini ayo kita memulai ini ya kita tahu bahwa dunia sekarang ini lagi sangat resesi ya ini yang paling ditakuti sekarang dengan resesi-resesi seperti ini resesi ekonomi seperti ini memang ini dunia sekarang ini dalam penuh dengan gejolak akhirnya seluruh ekonom seluruh analisis itu dia katakan begini sekarang pemerintah ya seluruh dunia tidak lagi bersaing berkompetitif dengan pemerintah lain di negara lain maksud saya tapi dia akan berkompetitif berkonstribusi yang begitu aktif hampir disebut war of the people dia berperang dengan masyarakat sendiri artinya apa ada ketakutan kita lihat ya dalam posisi tertentu ya Cina untuk yang kehidangan lapangan kerja itu di sekitar 5,9 persen ratusan juta air apa penduduk yang kehidangan kerjaan disitu kenapa pakai saya pakai Cina karena ada dua disitu memang yang berpengaruh besar untuk wilayah industri ini ya manufaktur yang begitu besar China dan Amerika terus kemudian disusul Australia itu 5,2 persen lalu kemudian Jerman 5 persen ada US 4,4 persen dan terakhir adalah Korea 3,8 persen ini adalah kalau kita jumlah ini ini besar sekali masyarakat atau pekerja tenaga kerja yang kehilangan lapangan kerja hilang betul lenyap dia ya terus nah ini posisinya apa pengaruhnya kemudian tiba-tiba ini kalau kita lihat rupa seperti ini itu bak ya no no ya kalau kita lihat seperti ini bagaimana harga batubara yang begitu turun jauh ya ini sama dengan berselancar di gunung di apa di Blackmon di Eropa ini berselancar di gunung es turun terjun bebas itu dan tidak bisa untuk ditahan ini tahun 2020 bahkan saya tepukan 14 apa tanggal 4 bulan 14 tahun 2020 seperti ini sekali pemimpin ini adalah angka-angka yang terjadi di bursa tapi ini adalah acuan kita bahwa begitu derasnya sebuah terjadi perubahan pasar di transaksi batubara atau di wilayah energi terus ya kita masuk di karena sebenarnya begini saya memakai data Amerika ini sebenarnya dari Oxford ya data ini adalah dari Oxford analisis ekonomi ini karena hanya Amerika yang berani membuka ya betapa terpuruknya industri tambang di Amerika Serikat itu kita bisa lihat ya ada lima perusahaan tambang di Amerika itu dia harus mengakui bahwa ditutup atau dia bangkrut ya kelima terakhir adalah SLA USA ya terus kemudian dia tutup apa namanya pekerjaannya itu adalah tiba-tiba harus dipangkas atau ditutup tidak bekerja itu sekitar 8000 atau sekitar 15% ya selama 12 bulan terakhir satu tahun ya terus kemudian PHK sebagian perusahaan-perusahaan yang kecil itu yang subcontract itu adalah 76 pekerja terus kemudian dia kehilangan investasi mau investasi maksud saya kehilangan dia punya pemasukan untung atau marginnya itu 1,7 miliar USD besar sekali itu 1,7 miliar USD terus ya bagaimana dengan pengguna di Indonesia nah kita juga sebenarnya ini masih pasar market dunia ini kita masuk ke dunia kita lihat bahwa impor Cina itu tiba-tiba dia anjrok dari 13,7 juta ton ya menjadi 12,2 juta ton ya besar sekali perbedaan 1, berapa 1,5 juta ton itu sangat besar sekali itu sangat besar bahkan angka penurunannya itu kalau saya hitungan saya itu sekitar 11% kira-kira untuk untuk all transaksi ya all transaksi bukan hanya dalam sisi transaksi batubaranya tapi semua ikutannya semua turunannya yang ikut di dalam tambang batubara itu terpengaruh semuanya terus kemudian begitu pun di sekitar April juga demikian ya dari dari 11,4 juta ton itu turun menjadi 9,7 juta Korea Selatan juga malah yang sama 7,5 juta ton turun menjadi 4,7 juta ton terus kemudian yang paling berdampak itu adalah kalori yang 5 ribu ya 5 ribu sama 4 ribu kenapa ini kalori rendah ini berdampak sangat berdampak sekali karena ini rata-rata non-export rata-rata ini non-export sehingga dia berada posisi yang sangat riskan atau dia down turun jauh ke bawah pertama dua-dua sebenarnya dia kehilangan kontrak ya juga dia kehilangan yang pasar ya turun jauh itu yang 4 ribu kenapa karena itu adalah non-export terus nah ini adalah untuk wilayah kita Indonesia mengalami situasional memang yang cukup pedih atau dalam posisi bahasa ekonominya itu dia tiba-tiba meradang ya tak bisa berapa-apa ya sekalipun memang masih ada sedikit yang agak bisa ditransaksionalkan masih ada yang bisa dia jual karena masih didukung oleh transaksi dalam negeri negeri kita enam tahun segitu ada PLN lalu kemudian pabrik kertas dan sebagainya tapi kemudian itu juga menjadi rebutan ya kota-kota itu menjadi rebutan ya sehingga mau tidak mau apa yang terjadi tapi kemudian ada dua masalah yang dihadapi para penambang sekarang ini yang pertama adalah kehilangan pasar dan kemudian kedua oversupply-nya kalau mau diturunkan harga dibawa dari harga dasar maka dia pasti merugi karena kos produksi untuk batu bare itu sangat tinggi ini dua yang kita hadapi sekarang para penambang sekarang ini menghadapi dua sisi itu ya nanti saya terangkan ketika tadi disebutkan moderator bahwa sekarang angkanya sudah mulai naik itu di kita pakai di Newcastle ya mulai naik nanti ada datanya ketemu ya disitu kita ketemu tapi kita disini dulu bahwa ini masalahnya disitu dia oper produksi lalu kemudian dengan harga yang turun atau bisa disebut dia the loose market dia kehilangan pasar terus nah ini ini saya jujur ini adalah data yang saya ambil dari Departemen Pertambangan Energi saya gak kasih tanda silang karena saya minta maaf teman-teman dari Departemen Pertambangan Energi ada memang yang tidak tidak ketemu dalam sisi ya Domestic Market Obligations DMO-nya itu ya dengan kapasitas produksi kita 500-510 juta ton ya ya yang benar sekarang ini kalau kita mengalami sisi data ya date to date ya date to date itu kita akan ketemu bahwa dengan pandemi COVID-19 ini maka Indonesia itu atau pemerintah ya pemerintah kita itu dia kehilangan itu penerimaan negara bukan pajak sekitar 20% atau 38 triliun besar sekali ini 38 triliun ini ya ini jadi kalau misalnya data ini adalah agak diragukan karena banyaknya tambang tadi kalau kehilangan pasar terus oversupply jalan keluarnya bagi penambang itu dia pasti tutup nah pertanyaan biasa ke kita biasakan di analisis kenapa data itu tidak dibuka ya kenapa data itu tidak buka karena pebisnis Indonesia rata-rata beretika tak seperti di Amerika atau di Eropa kalau dia bangkrut dia sebut bahwa dia bangkrut kalau di Indonesia kalau di kita ini kalau dia mengalami situasi down ya dia diam saja tiba-tiba kerja itu dipulangkan tambang ditutup tapi dia tidak mau disebut bangkrut inilah perbedaannya mungkin ini adalah etika tiga basnis yang ini etika tiga basnis yang mereka pegang padahal sebenarnya yang paling banyak menderita sekarang ini adalah sepanjang COVID-19 satu tahun ini adalah tambang yang punya omset kira-kira 30 miliar itu yang paling banyak menderita sekarang ini atau disebut dia tambang rakyat terus saya bisa lanjut masih ada waktu Pak moderator Mas Sulfan ini sudah hampir 30 menit Mas Sulfan moderator masih 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 ada waktu sampai jam 16.30 ya lalu kenapa kita pada-pada posisi itu saya tentu tadi mengatakan memulai bahwa ini tidak bisa dilepaskan dari pasar dunia karena batubara itu pasar dunia ya hampir seluruh negara-negara industri maju itu menggunakan batubara pertimbangannya dua dia murah dan efisien persoalan lingkungan urusan berikut tapi kemudian karena dia murah maka banyak negara-negara industri maju menggunakan itu apa yang terjadi tadi dengan penurunan yang begitu drastis ketika dihubungkan dengan masalah COVID-19 ini dengan perdagangan dunia ya kita bisa lihat ada dua market besar ini yang memang sekarang ini tiba-tiba retail itu hancur sekali turun ke bawah kalau retailnya hancur pasti industri-industrinya tak tutup pasti industri tutup hubungannya ke situ kalau dilihat dari China atau Tiongkok itu minus 6,2 persen ini besar sekali juga ini kemudian USA itu USA lebih besar lagi itu sekitar minus 15,8 persen kalau dua perang yang pernah berperang world economic ini trading world itu ya perang-perang trading dia mengalami situasi seperti ini apalagi Indonesia saya tadi nggak apa namanya itu saya nggak mau masuk ke data-data yang seperti itu karena ini this is my country semua kita inilah negara-negara Indonesia tidak enak Mas Bisman kalau kita terlalu buka terlalu dalam tadi saya di warning oleh temen-temen jangan terlalu dibuka terlalu dalam kata dia ya sehingga saya ambil dasar-dasarnya saja bahwa si tunnel seperti ini retail kita ini hancur betul di COVID-19 itu untuk dua negara itu kalau dua negara itu kehilangan seperti ini maka apalagi Indonesia atau negara-negara Asia Pasifik ini ya terus saya kira sama situasionalnya ini adalah service activity-nya pelayanan bisnisnya juga begitu kita semua di apa negara USA lalu kemudian Euro atau Eropa China and Japan itu pelayanan bisnisnya itu rata-rata dibawa 5.0 begitu itu dia berapa 5.0 itu artinya orang sudah mulai tinggalkan hampir seperti itu katakan bahwa semua hampir semuanya itu disebutkan pekerja industri ya lalu kemudian yang lain-lain ikutannya itu orang meninggalkan tanpa kerjanya ya terus saya kira sama ya ini adalah situasional memang agak situasional agak ini saya ambil dari CNBC ya saya ambil dari CNBC saya melihat data CNBC agak akurat kenapa CNBC saya memilih ke CNBC CNBC ngambil di Oxford ekonomi itu karena apabila kita bertransaksi menggunakan elektronik CNBC pasti tahu ya Oxford ekonomi pasti tahu sehingga situasional seperti ini ketika faktori outputnya itu melemas sekali seperti ini ya nah lagi-lagi seperti tadi bahwa pabriknya itu tutup pekerjanya di PHK kan dan tidak tahu kapan dia kembali untuk bekerja terus saya kira ini adalah ada optimis pesimisis memang ini adalah ini sebenarnya data ini prediksinya World Rights Organization WTO yang berprediksi ini bahwa kalau misalnya kalau misalnya nih misalnya nih agak sukses sedikit ini yang sudah digelontorkan ke seluruh dunia yang masyarakat sudah mulai menerima vaksin itu maka bisa turun sedikit ke angka minus 10% itu minus 10% terakhir kemarin kita di Indonesia disebutkan bahwa begitu vaksin sudah mulai mendekat ya sudah percaya masyarakat sudah percaya vaksin ya terus kemudian situasional ekonomi sudah mulai agak ya balance ya disebutkan oleh Menteri Keuangan saya pinjem Ibu Menteri Keuangan kali ini saya minjem bahwa 0,3 persen pertumbuhan ekonomi itu sepakat lah ya saya sepakat karena apa namanya untuk di WTO saja dia agak optimis di 10 persen minus 10 persen kemudian dia tetap pesimis di angka 40 persen minus 40 persen saya terus ya saya kira ini juga sebuah yang apa namanya data yang kalau disebutkan dalam sistem perdagangan bebas itu ya antara yes or not mau apa tidak ya yes or not ada memang disini kita lihat ada Chinese ya yang agak tumbuh itu gdp gdp-nya itu tumbuh kira-kira 12 atau tiga persen tapi nah ini teman-teman yang lain saya sebutkan tapi itu berdasarkan dari capital inflow dia berdasarkan capital inflownya loh jadi harus modal yang masuk ke Chinese akhirnya dia agak agak apalah agak bahagia dibandingkan yang lain dibanding dengan misalnya US Japan and Germany ya dia China agak mulai berdasarkan sedikit karena dia melihat Tuhan sudah mulai agak pulih ya sekali lagi tadi bahwa kalau misalnya vaksin ini benar-benar sukses maka tiba-tiba dia bergerak di angka 7 8 atau 9 persen bahkan terakhir kemarin menteri keuangan China situ sekalipun agak ketir-ketir tapi dia tetap optimis bahwa China masih bisa tumbuh mungkin kalau dia dipercepat istilah saya Mas Bisman itu adalah membangun melewati percepatan waktu di pertumbuhan ekonomi ya melewati atau berjalan berjalan mendahului percepatan waktu ya pertumbuhan ekonomi itu kalau betul ini vaksin ini bagus diterima dan berhasil mengusir yang namanya COVID-19 virus COVID-19 maka kita akan menyaksikan ada sebuah pertumbuhan ekonomi di negara-negara secara maju dan berkembang yang berjalan melewati atau melampaui atau mendahului percepatan waktu terus ya ini masih suasana agak COVID-19 ya masih ini masih data saya tahun 2020 nanti kita masuk di 2021 kita semua bisa melihat bahwa yang bisa agak tumbuh sedikit itu bukan tumbuh sorry bertahan ya posisi bertahan itu adalah di energi memang ada sedikit terus kemudian pertanian lalu kemudian perkebunan dan sebagainya ya tapi yang tertekan habis itu memang ya yang tertekan habis adalah seluruh yang hampir berbentuk jasa itu under pressure under pressure sekali dibawah tekanan itu yang yang lain-lain saya kira itu yang paling diburu sekarang ini kalau ada hanya dua ya memang yang bertahan sekarang ini yang bertahan sampai posisi sekarang ini agak naik setelah dia naik kira-kira dua atau tiga sedikit ya dia turun lagi di angka satu yang pertama adalah kesehatan terus kemudian energi-energi itu adalah bahan untuk energi itu adalah apa namanya itu yang dipakai untuk untuk memasak lalu kemudian ketiga adalah kesehatan eh pertanian saya hanya tiga ini agak bertahan di tiga digit ini ya jadi kalau posisi seperti itu ya tadi kalau bicara energi ada batubara disitu yang bisa memberi ruang karena sebagian rumah tangga kita itu membagi memakai listrik oleh karena itu ada satu sebenarnya untuk kalau kita agak kalau mau agak selamat ini pemerintah government kita mau selamat sedikit di dia mau lepas di 0,3 persen dia mau naik di dua atau one persen growth one persen satu persen itu maka dia harus maka kita harus sama-sama mengkampanye kayak namanya menggunakan listrik untuk food untuk memasak agak selamat tuh ya sekandini apa kita lihat ada negara New Zealand ya juga begitu lalu kemudian Korea dia akan muncul-muncul dikit-dikit itu terus kemudian Japan ya kalau kita terus-terus menggunakan gas yang impor itu ya balik lagi kita di 0,3 persen bahkan sebenarnya di posisi saya nih posisi saya sebagai sahrir ya analisis kebijakan saya masih berada di posisi growth itu minus 0,5 0,4 persen sampai 0,5 persen saya masih khawatir di 0,3 tapi saya sepakat saja dengan Ibu Seri bahwa kita di angka 0,3 persen lah ya kira-kira begitu lah minus masa saya growthnya itu terus saya kira-kira sama tadi bahwa ini agak karena ini yang masukkan ini adalah masyarakat saya S2 ini yang bawa ini harus dimasuk bahwa begitu K1 K2 digeser ya pasti akan turun namanya agregat demand dan agregat supply ini bahaya juga makanya makanya dikasih merah oleh dia karena situasional ini ya tak menentu ya tak menentu kecuali betul-betul vaksin ini balik tadi dia sukses terus nah ini posisi kita sekarang ya saya sampai menyatakan nih sekarang kan kita baru lewati semester pertama ya kita baru lewat kita di bulan tiga sekarang ini bukan lewat di kita masuk di semester pertama nih ya you believe minus 5 32 persen ya kalau saya ya mungkin nanti saya chatting saya akan ngomong yang sejujurnya artinya apa dari seluruh yang saya sebutkan tadi itu kalau saya ditanya misal sahrir ya bagaimana situasional ekonomi sekarang ini saya akan jawab kalau seluruh minus seperti itu tadi mulai tadi perdagangan yang pertama itu ya bagaimana market batubara di dunia ya sampai sekarang ini saya akan jawab teman-teman yang saya hormati saya akan jawab begini hanya makhluk gaib yang bisa menyelamatkan posisi-posisi ekonomi seperti ini tanya kepada makhluk gaib ya saya tidak tahu makhluk gaibnya siapa ini situasional benar-benar luar biasa sekali sampai kalau 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 misalnya ada sesuatu benturan yang besar ya pilihannya cuman dua tuh semua pemerintah melakukan ini pilihannya cuman dua orangnya bisa ditangkap masukin penjara atau ya dibina saya kira hanya itu ini adalah dua ini karena situasional ekonomi sekarang seperti ini maka kita masukin dua apa dua sistem yang jauh berubah dengan statement sebelumnya agak masuk di ekonomi tiga pribadi terus ya ini saya mau masuk memang agak situasional yang prediksi ya prediksi setelah kemelut COVID-19 dan masyarakat dunia dipaksin apa sih yang terjadi kita lihat nih coba datanya ini menarik nih nah sekarang ini tadi disembuka pemerintah pertama sekarang kita kalau kita lihat data Newcastle ya pada budan lima 2001 tanggal lima bulan tiga 2001 baru-baru pemerintah yang lalu itu naik di angka berapa harga betubara itu naik di angka 90 USD saya ya apa yang terjadi betulkah ini semua orang bertanya betulkah bisa seperti ini ya jadi saya mengatakan bahwa sebenarnya ini adalah angka yang prediksi angka yang berbahaya bagi seorang investor ya angka yang berbahaya bagi seorang yang bermain di kelas palas ya karena ini ada kalau kalau misalnya kita masuk di bagian transaksi ini angkanya untuk memancing-mancing aja ya mancing-mancing tak ada satu yang bisa saya pegang kalau saya sebagai seorang investor memang dia naik tapi seluruh pengamat di dunia atau analisis ekonomi mengatakan bahwa ini tidak percaya I don't believe you're off data saya tidak percaya data Anda ya tapi ini layak untuk ditayangkan karena ini berasal dari data ini diambil dari sistem transaksi yang terjadi beberapa minggu lalu terus nah apakah nanti setelah vaksin sukses setelah vaksin sukses mudah-mudahan kita semua berdoa ya berdoa bahwa begitu dia vaksin sukses maka bab perdagangan batu bara Indonesia itu dia seperti kembali lagi di 2019 ya kira-kira ekspornya terutama ekspornya ya untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi growth ekonomi itu pertumbuhan kita ekspor batu bara itu yang paling besar waktu itu adalah ke India dan Tiongkok itu sekitar 40 persen lalu kemudian disusul oleh Tiongkok 30 35 persen waktu itu waktu itu 2019 ya ini masa-masa kemasan waktu itu ya sehingga siapapun yang Anda ketemu di siapapun pengusaha batu bara yang kita ketemu enjoy aja kalau sekarang kita ketemu dengan pengusaha batu bara ya kira-kira ceritanya sudah lain mudah-mudahan bisa seperti ini setelah tadi covid saya sebutkan setelah tadi covid itu bisa di di apa namanya di eliminir oleh vaksin ini mudah-mudahan saja dia sukses mudah-mudahan saja vaksin apa namanya vaksin ini sukses lalu kemudian kepercayaan masyarakat begitu tumbuh dan besar kepada pemerintah maksud saya lalu kemudian covid bisa diredam dan tidak terjadi lagi dan tidak come back ya mudah-mudahan terjadi kalau itu terjadi saya kira kita balik di tahun 2019 untuk perdagangan batu bara terus saya kira ini juga adalah angka-angka prediksi ya saya minta maaf kepada teman-teman yang lain ini angka prediksi memang prediksi espor saya semuanya ada ada data tapi karena saya sayang negeriku saya juga Mas Bisman saya juga sayang negeriku saya sayang pemerintahku jadi saya semuanya tidak meledak-meledak kalau dulu saya meledak-meledak ya udahlah saya ikut aja tapi sebenarnya angka yang mestinya itu memang untuk ekspor itu ya mungkin dua ratusan lah 200 juta ton lah ya karena tadi lihat data itu lihat data pertumbuhannya transaksinya di luar maksud saya marketingnya semua daun seluruh pabrik-pabrik itu tutup jadi mungkin memang yang bertahan itu hanya adalah pasar domestik saja kalau pasar ekspornya saya kira nggak kompan lah ya masih ada terus ya saya kira ini biasa bagi teman-teman sudah tahu semua ini ada di internet ini dimana sih catangan batu bara kita sekian miliar 20-an dapat berapa tuh batu bara kita itu cadangannya adalah 7,5 miliar ton untuk selesi untuk Kalimantan Selatan maksud saya terus 8,9 miliar ton untuk Sumatera Selatan terus kemudian apa lagi nih ini data dari Kementerian SDM yang menunjukkan bahwa kita masih bisa eksersis di 56 tahun untuk batu bara saya kira hanya itu ini data-data yang dimasukkan oleh tim kreatif saya sebenarnya ada yang ada yang apa apa mineral kita itu di angka berapa tuh tadi tuh agak anu nih berapa miliar ton ya saya kira bisa bukan nanti saya buka datanya ya kita maaf nih saya kira angka ini adalah gambaran posisi cadangan ya terus balik saya mau agak serius nih ini saya agak serius kalau ini karena tadi itu hanya saya membaca data ya saya nggak jadi saya mau serius nih sekarang saya mau serius sekarang begini kalau melihat seluruh all the dates ya seluruh data tadi itu apa yang terjadi dengan kita ya apa yang terjadi dengan kita apa yang terjadi dengan Cina lalu kemudian dapat terjadi dengan US ada tiga yang saya gambarkan sekarang ya saya melihat saya bercerita saya bercerita saja untuk ekonomi itu tiga prioritas ya ini saya agak jujur nih sekalipun saya melihat di HP saya ini masuk terus japrian ke saya tapi saya mau bercerita begini tahun 2008 ya dari 1995 ke 2008 2008 itu adalah booming yang namanya komputer teknologi informasi di Amrik waktu itu apa yang terjadi resisi dunia melanda kenapa terjadi resisi dunia ya ketika itu lalu ada yang namanya masih ingat yang namanya Nokia ya tergusur habis lalu kemudian ada yahoo habis tergusur rupanya pada saat itu yang ditakuti semua orang ketika itu ketika arus modal begitu besar masuk di sebuah produk itu akan terjadi lalu kemudian sesudahnya ya banyak pengusaha-pengusaha Amerika ketika itu bangkau 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 nah sekarang saya masuk ke China saya masuk ke China ini agak serius nih ya saya masuk ke China ini China sekarang ini dia mencoba untuk menaikkan dia punya pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi apa yang terjadi otomatis kapital emploi itu masuk dari Eropa dia juga masuk dari Amerika Serikat ya tapi ini kalau tidak dihati-hati kalau tidak hati-hati maka terjadi yang namanya ya inflasi tinggi di China tapi China bukan orang yang bukan apa namanya China bukan pemerintah yang agak buta untuk membaca itu dia baca itu apa yang dia baca begitu capital inflow masuk di China untuk menahan inflasinya maka dia kabur ke Indonesia dia akusisi seluruh tambang-tambang yang banyak di Indonesia mau tambang mati tambang tak bersurat lalu kemudian sebagainya data saya menunjukkan sudah lebih seratus tambang yang dulunya mandek itu semua diboking oleh China ini tadi tuh masuk ke situ ya sehingga mudah-mudahan saja pemerintah kita ini dia memiliki ketahanan-ketahanan ekonomi yang begitu kuat dia mengingat rakyatnya lah menurut saya ya dia ingat rakyatnya dia ingat masa depan generasi yang banyak sekarang ini terus kemudian dia ingat masa depan negara sehingga itu kalau itu dia ingat ya mudah-mudahan saja pemerintah yang namanya mineral di Indonesia itu tidak terjadi karena betul-betul masuk ini yang namanya capital the big capital inflow from Eropa and America masuk ke China lalu kemudian China kemana dia melakukan serapan dana yang begitu besar otomatis dia Indonesia karena ini satu-satunya negara yang memiliki sumber daya mineral yang begitu besar kalau kita bicara di dua mineral tadi itu adalah batu bara nikel dan teman-teman dan ikutannya saya kira hanya itu yang saya bisa sampaikan saya mau maaf mungkin ada data saya tadi yang agak hilang yang tidak terlalu konten ya saya mau maaf terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Pak Sahrir atas laparannya ini kita sambung dengan sesi diskusi ya nanti siapa yang mau bertanya langsung langsung saja apa dadah-dadah atau nanti ya atau kirim di chat gitu ya tapi ini ada beberapa yang bisa saya highlight dari paparan Pak Sahrir ini yang pertama bahwa jelas karena efek dari Covid-19 industri ini mengalami kontraksi yang cukup dalam baik di negara-negara maju terutama seperti Cina dan US tadi yang banyak dicontohkan oleh Pak Sahrir kontraksinya begitu dalam sampai minus 0,5 gitu nah yang perlu kita garis bawah tadi adalah yang terakhir sebetulnya atau yang atau ada satu hal lagi sebetulnya yang perlu di garis bawah ini bahkan sampai Pak Sahrir tidak mengeksplore lebih jauh gitu bagaimana sebetulnya para pengusaha di Indonesia menyikapi kondisi pandemi ini karena di kondisi pandemi ini kan keluar peraturan baru yaitu Undang-Undang Minerva yang berubah dan juga yang dari peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja gitu nah mungkin bisa kita apa ekplorasi lebih jauh mulai dari situ gitu karena di terutama di Undang-Undang sorry di Undang-Undang melalui peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu salah satu yang diberikan kelonggaran kan royalti 0% jika melakukan apa kiri-kiri batu bara gitu nah apakah itu juga memberikan angin segar bagi para pengusaha batu bara di Indonesia atau bagaimana mungkin nanti kita bisa eksplore lebih jauh dari Pak Sahrir gitu ya silahkan kepada teman-teman sekalian yang mau bertanya saya minta tolong juga untuk oke silahkan Mas Yanto Pak Sahrir selamat sore terima kasih sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa memberikan wawasan dan pemahaman baru tentang dari perspektif ekonomi terkait dengan hubungan antara Covid-19 atau masa pandemi ini dengan aktivitas kegiatan bisnis di batu bara terkait dengan satu hal yang saya tanyakan Pak Sahrir tadi sudah disinggung sedikit sebenarnya oleh moderator bahwasannya sekarang ini atau baru-baru ini kan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2021 tentang energi mineral nah dalam hal ini yang ingin saya tanyakan terkait dengan adanya ketentuan mengenai pengenaan royalty 0% kepada pengusaha batu bara yang melakukan kegiatan peningkatan mutu dalam atau peningkatan ini ya peningkatan atau hilirisasi lah dalam negeri apakah kebijakan tersebut cukup membantu atau cukup signifikan pengaruhnya terhadap prospek bisnis atau tetak olah batu bara di masa yang akan datang itu yang pertama yang satu hal lagi yang saya tanyakan pemerintahkan di masa pandemi ini menerbitkan kebijakan mengenai status pandemi COVID-19 sebagai satu pandemi artinya dengan status tersebut maka ada semacam keringatan kondisi force major yang bisa dijadikan dasar atau alasan apabila terjadi kegagalan kegagalan dalam rangka hubungan kontraktual antara pebisnis satu dengan pebisnis yang lain apakah itu juga merupakan satu ini hal yang cukup membantu atau dapat memberikan angin segar kalau bahasa moderator tadi dalam kaitannya dengan bisnis batu bara yang sedang berjalan atau oh mute buka terima kasih atas pertanyaan Pak Yanto ini saya buka tiga pertanyaan ya jadi setelah Pak Yanto ini masih ada kesempatan dua lagi silahkan kepada teman-teman yang lain yang mau mengajukan pertanyaan kepada komateri silahkan dua lagi Mas Muhammad Mas Muhammad Mufti apakah monitor Pak Ismet mungkin oke kalau belum ada ini ini Pak Ismet ya Pak Ismet ya ya masih Ismet komentar ini Ali energi juga nih masih Ismet tuh Pak Ismet masih dimut masih dimut suaranya oke suara saya kedengaran terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam batu bara ini memang sejak beberapa tahun paling tidak sejak kita ramai menggunakan PLTU akselerasinya luar biasa pada dua ribu berapa ya sekitar 2012 itu masih sekitar 20% kita menggunakan batu bara untuk energi listrik ya tapi sekarang ini malah sudah sampai 50% walaupun demikian sebetulnya dalam perencanaan tewan energi itu harusnya tahun 2050 nanti itu batu bara praktis hanya untuk kebutuhan dalam dan tidak ada lagi yang diekspor sekarang ini kebijakannya sangat apa namanya mengutamakan ekspor 25% untuk kebutuhan dalam negeri atau yang disebut dengan DMO kemudian 75% diekspor bahkan prakteknya DMO ini malah dibawah realisasinya dibawah 25% dan puncak dari produksi batu bara kita itu pada 2019 sampai 616 juta ton luar biasa dan ini menandakan bahwa potensi ekspor itu sebetulnya masih ada masih masih cukup besar bahkan bahkan RKB RKAB tidak ditahan-tahan oleh Kementerian Israel mungkin produksi ini akan jauh lebih banyak lagi kemudian tahun 2020 tentu ada penurunan tapi seperti yang grafik tadi yang ditampilkan oleh Pak Sarir ketika memasuki 3 bulan terakhir menjelang 3 bulan terakhir dari 2020 itu produksi langsung meningkat lagi karena memang terlihat harga membaik lagi sehingga apa yang terjadi prediksi bahwa batu bara itu tidak akan mencapai target produksi pada tahun 2020 malah melebihi walaupun hanya lebih sedikit jadi pada dasarnya menurut saya benar ini bilang Pak Sarir bahwa bisnis batu bara ini masih sangat menjanjikan terutama di luar negeri karena kebutuhan untuk luar negeri masih sangat besar nah saya melihatnya begini Pak Sarir bahwa kalau kita terus-terusan mengekspor batu bara ini nah pada saat kita membutuhkan ketika 20 atau 15 tahun yang akan datang ini menjadi barang yang mahal tentu kita tahu bersama bahwa batu bara ini adalah sebagai sumber daya yang tidak terbarukan nah sementara kebijakan yang ada sekarang ini justru bagaimana menghabiskan ataupun mengeluarkan semua isi batu bara kita ini kalau bisa diekspor semuanya nah kalau pun masih ada 20% atau 25% untuk kebutuhan alam negeri nah saya bilang kalau ini perencanaannya terus menerus seperti itu terus terang ini suatu saat PLTU-PLTU kita ini akan koles harga batu bara akan melambung jauh itu apa namanya pendapat saya kemudian yang berikutnya mengenai kalau batu bara memang saat ini batu bara diarahkan royalti 0% itu adalah dengan pemurnian atau pengolahan di dalam negeri atau yang disebut dengan industriksasi tapi kan konsumsinya masih sangat sedikit dan boleh dibilang masih dalam tahap proses lah itu pun harganya masih tinggi waktu bisa menyaini LPG ya sebagai ataupun sebagai bahan baku pengganti LPG jadi walaupun LPG ini masih disubsidi oleh pemerintah ya kemudian saya melihat bahwa ada upaya dari pemerintah untuk menambah pendapatan ini sebesar-besarnya dari batu bara terutama dari PNPB PNPB ini pendapatan terbesar dari royalti ada upaya dari atau indikasi dari pemerintah untuk menaikkan royalti terutama dari PKP 2B dari sekarang ini sekitar 13,5% menjadi 24% untuk ekspor dan 14% untuk dalam negeri nah saya kira kalau konsep dari pemerintah untuk mendapatkan royalti ini sebesar-besarnya dari batu bara ini kembali lagi ini kalau menurut saya seperti ekonomi VOC ini artinya benar-benar kita akan menjual tanah dan air ini untuk kehidupan pada saatnya nanti kita butuh dan sudah dan harganya sudah melambung barangnya nggak ada ya itu hanya kita mewariskan penderitaan kepada generasi berikutnya jadi saya pikir bagaimana memper dengan undang-undang yang terbaru revisi undang-undang minerba terbaru ini memang benar-benar berupaya untuk memperbesar pendapatan pemerintah saya dibalik itu saya mengkhawatirkan bahwa batu bara akan lama-lama menjadi barang mahal tapi langka dan itu menguntungkan segelintir tapi akan menurutkan banyak orang saya kira komentar saya sementara seperti itu terima kasih moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh moderator kok suaranya hilang oke oke halo Assalamualaikum ya oke tadi dari ini yang satu lagi pertanyaan sudah dikirim lewat chat ya jadi sesi pertanyaan pertama ini saya tutup dulu karena tadi dari Pak Suyanto tentang terkait regulasi dan royalti 0% ini apakah sudah apakah bisa memberikan implikasi positif terhadap bisnis batu barat usahanya dari Pak Ismet juga kalau yang undang-undang minerba ini bertujuan untuk menangkatkan sebesar-besarnya pendapatan rentah gitu dari sektor ini dengan menaikkan royalti menaikkan sumber royalti setinggi-tingginya dan yang ketiga ini dari Mas Muhammad Mufti yaitu kira-kira yang kira-kira proteksi soal sadangan kita ini seperti apa sih dari tiga pertanyaan ini mau kau di elaborasi dulu Pak Sareb ya terima kasih terima kasih sudah mulai kita masuk dalam sebuah secondary systems and logic systems mining coal mining jadi saya kira begini sebenarnya kalau batu bara itu itu sebenarnya tambang rakyat siapapun yang pernah melihat batu bara ya itu pasti ketemu dengan oh ini cuma biasa tidak ada bedanya dengan menambang pasir apanya yang mahal ya harganya yang mahal ya atau susah didapat gampang sebenarnya itu batu bara ya kalau ses tadi disebutkan ada dua memang sebelum saya berlanjut saya kemarin ke Mas Bisman bahwa tolong cari satu pemateri yang menguasai hukumnya lawnya tidak enak kalau saya marketnya basnisnya entrepreneurnya terus saya bicara hukum ya saya tahu bahwa pertanyaannya akan banyak menggara tentang hukum saya berlanjut apanya yang mahal sebenarnya batu bara yang mahal itu bukan dari capital atau modalnya tapi kadang-kadang ini saya bercerita sebagai berpengalaman kadang-kadang yang mahal itu ada lisensnya suratnya yang mahal kenapa sih mahal suratnya terlalu banyak yang harus dilihat diikuti terlalu banyak yang harus diselesaikan oleh para penambang batu bara pengusaha batu bara maksud saya baru dia bisa mendapatkan surat saya minta maaf disitu semua tahu sistem itu lalu kemudian kedua kalau ada pengusaha batu bara ada orang mau buka lahan selalu dikatakan bahwa dia orang kaya karena dia batu bara belum tentu belum tentu punya lahan lalu kemudian dia kaya belum tentu juga dia trading lalu kemudian dia kaya cuma yang kita saksikan di Jakarta menurut saya ya mungkin agak stress-stress sedikit sehingga begitu ketemu dia langsung tanya berapa saya bayar dapat ini berapa saya bayar dapat ini maksudnya adalah kalau pemerintah kita ya di luar dari regulasi yang ada mau melihat ingin melihat ini situasional pertumbuhan bagus ekonomi bagus maka mohon supaya ada pembatasan hilirisasi tadi yang main di wilayah besar harus dibatasi konsesinya dibatasi luas lahannya dibatasi supaya yang main di wilayah besar tidak main juga di wilayah yang hilir sudah tadi sehingga ini bisa kita dongkrak ini pertumbuhan ekonomi itu dulu di sini dulu kita apa yang terjadi kemudian sistem-sistem ini teman-teman banyak tahu bahwa begitu kita masuk di lokasi tambang batu bara kita akan bertemu dengan beberapa mereka ini yang korban sekali lagi saya minta maaf akan korban padahal sesungguhnya industri itu dibuat untuk mesejahterakan masyarakat nah pertanyaan kita balik kenapa mengapa banyak industri tapi di sekitarnya banyak juga orang miskinnya kalau begitu gak ada manfaatnya kira-kira padahal sangat bermanfaat yang kemudian kedua saya selalu mengusulkan untuk regulasi mengusulkan terlepas dari umunibus law ya saya minta maaf nanti ada pembahasan berikutnya untuk mas bisman supaya dia lakukan itu ada pembahasan kajian-kajian hukumnya saya selalu mengusulkan karena ini ada berapa proses yang memang menghilangkan tadi menghilangkan hak orang masyarakat dari miliknya ada yang lepas disitu oleh karena itu kalau pemerintah kita ya membuat regulasi yang bagus minta tolong berapa kali saya minta tolong satu kalau ada tambang batu bara ya yang demikian luas besar saya tidak usah sebutkan perusahaannya ya tidak usah saya sebutkan juga namanya siapa kalau dia menambang di sebuah daerah Kalimantan tolong juga bayar pajaknya disitu bangun kantor pusatnya juga disitu sehingga kita tidak terkesan ya minta maaf tidak terkesan seperti yang kita munculkan selama ini agak idealis sedikit nih tidak terkesan apa itu kesannya ya kita disebut tidak disebut nasi rames nasi rames nasionalisme ramai-ramai merampok supaya sukses ini kita tidak masuk ini wilayah untuk regulasinya ya nasi rames tadi itu lalu kemudian kedua ya supaya nanti ini tidak terlepas dari hak miliknya tadi kalau mau dimunculkan kalau ingin munculkan di sebuah kesejahteraan ekonomi tambang dimana tambang disitu sukses disitu masyarakatnya sejahtera dia tidak selalu di middle income trap itu juga dia tidak selalu di marginal system apply ya berikan haknya sertifikat yang ada di sepanjang Kalimantan terus kemudian Sumatera sebagian di Sulawesi ya itu supaya dibunyikan disebutkan dijaminkan disitu bahwa surat tanah ini punya tambang betubara saya kira ini tidak bisa diganggu-gugat kalau pemerintah ingin itu nah saya pindah agak ke Omnibus Law ya Omnibus Law kebetulan saya juga pelajari dikit-dikit ya semua ditarik ke pusat lalu kesimpulan kita kalau sistem kalau sistem ini kita lihat secara menyeluruh general kita akan mengatakan boleh saja kita ini adalah demokrasi tapi sistem pengolahan ekonomi itu sentralistik itu untuk Omnibus Law ya tapi Omnibus Law banyak memberikan kewenangan kepada daerah ya untuk bisa berkembang jauh lebih maju Omnibus Law banyak memberikan potensi ekonomi pembukaan lapangan kerja yang begitu besar bagi daerah cuma memang selama ini hasil kajian menunjukkan bahwa kalau surat atau lisensi batubara itu dikelola oleh pemerintah daerah dia pasti high cost itu tadi saya sebutkan apanya sih yang mahal batubara itu dia kok tambang golongan C aja ternyata yang mahal suratnya karena ya no tarif tidak ada tarif yang berlaku disitu ya itu dua lalu kemudian yang ketiga saya ke tadi mas siapa mas Muhammad Lupi ya bagaimana kedepannya kita punya cadangan kalau Mas Ismet saya kira Mas Ismet ini memang kan kawan saya dan lama di Komisi 7 sehingga dia tahu persis saya tidak usah terlalu berkomentar ke Mas Ismet ya Mas Ismet bisa memberi bahkan saran itu kepada pemberitaan yang jauh lebih besar sekali saya hanya jawab pada Pak Muhammad Lutfi ini cadangan kita seperti apa kata dia ini pertanyaan juga agak bagus ini cadangan kita ini seperti apa saya melihat data itu kita punya cadangan itu tadi yang saya sebutkan itu 14,9 miliar ton ya dengan posisi kita punya produksi sekarang ini dalam satu tahun itu 560 juta sekian kalau data ini kita percaya kita sama-sama mempercaya data dari Kementerian Sumber Daya Mineral SDM itu maka kita sepakat bahwa 16, ya 60 tahun baru habis dengan 595 itu kalau produksinya sekian nah kalau produksi ini digenjot menjadi 1 miliar sebulan kira-kira hanya 2-3 tahun ke depan batu bara ini akan habis itu untuk cadangan ya cadangan apakah maksudnya pertanyaannya saya mengerti kemana kita ini kalau cadangan batu bara itu habis ada 2 jawabannya kita akan kembali menggunakan sumber daya energi terbarukan atau kita mengimpor batu bara pertanyaan berikut lagi berlanjut ini saya tahu apakah energi semakin mahal nanti Indonesia kalau batu bara tidak ada ya tergantung regulasinya dan mungkin pertanyaannya itu bisa dijawab ya bahwa sekarang ini kita terlena untuk mengekspor dengan akusi posisi tadi menurut Bang Ismet itu bahwa kita akan meningkatkan pertumbuhan ya kita akan meningkatkan pertumbuhan dengan ekspor yang sebanyak-banyaknya atau disebutkan bahwa karena adanya regulasi baru maka kita akan berada domestik market obligation artinya adalah pemenuhan dalam negeri dulu baru kemudian di ekspor tapi sekarang jor-joran ini saya mau masuk nih agak serius nih kalau kita ngomong batu bara ya tadi ini di HP saya itu ngomong tentang batu bara kenapa teman-teman yang ada di wilayah Kalimantan dan Sumatera menjabati saya bahwa tolong jangan terlalu dibuka karena spekulasi besar sekali disitu ya sampai sekarang ini kita susah menemukan yang namanya data real tentang perdagangan batu bara spekulasinya besar sangat besar ya mafiosonya besar itu sebenarnya spekulanya itu tinggi sekali tentang batu bara makanya disebut apa namanya surga yang pas itu nah saya tambahkan lagi ya masih ada waktu mungkin sedikit ya saya tambahkan tentang yang namanya royalty saya selalu mengusulkan tentang royalty bahkan sebenarnya ya PNBP royalty lalu kemudian pajak itu bisa dihapus ya bisa dihapus semua orang serang saya sahrir kalau PNBP lalu kemudian pajak dihapus royalty dihapus pemerintah mau dapat dari mana pendapatan itu ya saya sebutkan sekarang saya balik ke anda ya apa yang anda rasakan sekarang ini dengan sistem depisa bebas sekarang ini terjum bebas ini depisa di Indonesia ini kelemahan apa yang kita temukan teman-teman bisa lihat apa apa masalah besarnya kalau terjadi namanya depisa free depisa ya tadi disebutkan tuh bahwa negeri ini mungkin bisa enggak tahu lah saya enggak usah titik-titik di belakang karena saya sebenarnya agak takut-takut ini ya kalau depisa bebas negeri ini mungkin 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 mahasisimnya tahu persis itu negeri ini mau kemana enggak tahu lah ya mahasisimnya karena ini masalahnya nah saya usulkan kalau sistem seperti ini terus berlaku Bapak Ibu yang saya hormati audiensi yang saya hormati maka kita temukan sasak pemerintahnya yang kaya masyarakatnya yang miskin terjawab sekarang ini pemerintahnya yang kaya lalu kemudian masyarakatnya miskin ngantri orang mau jadi pokok negeri ngantri orang mau jadi pejabat dan berujung KPK jadi ini masalah yang kita temukan dengan situasional ini ini semua kita harus jawab bukan hanya saya semua teman-teman bisa menjawab itu oleh karena itu menurut saya ya menurut saya kalau misalnya mas moderator masih ada waktu jangan sampai saya asik disini mas gak apa-apa teruskan teruskan masih masih jadi kalau misalnya sama dengan peripot sama dengan peripot peripot ditambang dari tahun 1975 kalau saya tidak salah sampai sekarang ini dua ribu dua puluh satu ya sekian puluh tahun tapi dengan kita hanya menarik royalti ya PNBP nya PNBP lalu kemudian pajak ya apa yang terbangun di Indonesia setelah apa namanya mas yang ada di peripot di Papua di Papua itu dikuasai oleh mereka apa yang terjadi di Indonesia bukan kalau seles yang yang makan oleh karena itu kalau kalau dia berinisiatif membuat sebuah regulasi saya selalu menyebutkan itu saya sebutkan saya buka juga disini kalau dia ini bagaimana supaya kita selamat kalau peripot itu dia peripot dia menambang emas satu juta ton satu juta ton ini adalah penghasilannya adalah lima puluh ribu triliun triliun rupiah satu ini maka ini disebut pendapatan negara lima puluh ribu triliun saya sebutkan berkali-kali sebutkan kepada saya agak berani saya ini kalau Mas Bisman Mas Direktur teman saya dan teman-teman yang lain mana ada negara di muka bumi ini yang kaya masyarakatnya itu karena bergantung sini royalti BP pajak lalu investor itu menguasai lahan tunjukkan kepada saya kita pergi ke Cina susah menguasai lahan maksud saya jadi investor menguasai tambang kita pergi ke Korea diusir kita kita pergi ke Jepang apalagi dipisah bebas turunannya kemana Pak ya pasti kita berada di dua bentuk merelakan kita punya tambang di garat dan kemudian kedua kita menunggu royalti PBB dan pajak berapa di sini hitungan saya Pak hanya 10% Pak 10% kurang dari itu memang lebih sekarang ada penguasaan tuh peripot ya berapa 49 49 51 you believe me 49 51 ya saya minta maaf kepada teman-teman yang ada di kementerian keuangan ya agak cuma saya agak anu nih apa namanya yang kulit-kulitnya aja pengantar-pengantarnya saja inilah yang mesti sama-sama kita dorong regulasi ini kita pertahankan bahwa mari kita sama-sama untuk menjaga bumi ini dengan melibatkan sepenuhnya seluruh pengusaha dalam negeri untuk melakukan kegiatan pertambangan kegiatan ekonomi penguasaan landa sebagainya kalau mau sepakat sebenarnya kalau kita ingin sepakat ya investasi dia hanya sebagai market dia hanya sebagai pembeli saja jangan dipaksa oleh mereka masuk ke situ ini dengan hitungan seperti ini kalau kita panjang kalau panjang mau lanjut ini kita bisa menghitung Indonesia Indonesia dengan sistem investasi pre-investation and the visa bebas itu kita bisa menghitung dari sekarang mungkin 20 tahun seperti apa kita ini dengan sistem ini balik lagi tadi sebutan saya bahwa nasi rames itu lalu saya agak menutup sebuah sistem transaksi ada satu negara yang memang menjadi analisis saya selama ini ini siapapun boleh membantah siapapun boleh menerima siapapun itu boleh mengatakan persetujuan saya kepada sahrir ada satu negara namanya Belanda ya Belanda mengapa Belanda nah ini mengapa Belanda kita lihat Belanda kalau saya bertanya sekarang ini apa pendapatan Belanda sekarang ini ya pariwisata hati siapa yang mau ke Belanda ya lalu kemudian tambang tak punya laut sedikit apa pemesannya semua ekonom di luar dari Belanda mengatakan bahwa Belanda masih menggunakan depesannya masih menggunakan pendapatannya masih menggunakan dia punya sumber ekonomi negara itu dari mana dari hasil jajahannya ketika dia mengambil seluruh aset Indonesia kurang lebih 350 tahun itu disimpan di dalam sebuah tempat yang bagus emas dan sebagainya disimpan di kerjaan Belanda di apa itu itu sampai sekarang dipakai makan oleh Belanda maaf makan dipakai untuk berstrukturisasi ekonomi di Nederland itu Belanda sekarang masih eksis coba apa sekarang kalau saya mau buka apa sekarang tapi kenapa daerah-daerah penghasil seperti Indonesia itu rata-rata masyarakatnya itu marginal tidak seperti itu berarti ada yang salah dalam sebuah regulasi ada yang salah dalam konsep ekonomi dan juga development economic the next Indonesian the next generation ke depan 20-30 tahun ada yang perlu kita sama-sama perbaiki terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 walaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih sekali atas peperangannya tadi yang perlu digarisbawai dari tadi Pak tidak ada bangsa yang bisa kaya hanya menunggu dari royalti PNBP dan lain sebagainya seperti tadi nah berarti ini kalau merujuk ke peraturan yang ada kira-kira tinggal bagaimana nanti orang dirangsang untuk menjadi wira usahawan di sektor pertambangan dan juga ini mendorong siapapun yang menambang di Kalimantan misalnya harus memindahkan kantor pusatnya di sana ini sangat menarik Pak karena ya memang kebijakan-kebijakan seperti ini yang belum ada di Indonesia sampai saat ini untuk pertanyaan di sesi kedua ini sudah ada dari beberapa orang saya bacakan saja ya Pak Syahrir ya ya siap supaya ini menyingkat waktu juga ini yang pertama dari Jaimah Acai itu pertanyaannya setelah apa yang saya tangkap saya tangkap adalah bagaimana dampaknya terhadap perencana kerja dan anggaran belanja negara untuk kedepannya kira-kira pengaruh dari pendapatan di sektor batu bahara ini entah itu dari PNBP atau dari royaltinya kira-kira dampaknya terhadap rencana kerja dan anggaran belanjanya seperti apa kemudian dari Saudari Puja terkait pro kontra faba bagaimana prospek faba dalam kacamata ekonomi bagi perekonomian negara ini mungkin maksudnya pro kontra mengenai kebijakan limbah batu bahara yang dikeluarkan dari kategori B3 kemarin apakah secara secara ekonomi itu dapat diukur atau dapat meningkatkan perekonomian negara ada gak efeknya disitu nah pertanyaan kedua dari Tegak Puja royalti 0% ini kan sebuah bagaimana royalti 0% ini adalah simbol penguasaan negara atas kekayaan sumber kaya alam yang menguasai hajat hidup kurang banyak nah kalau itu dicabut lantas simbol kepemilikan negaranya itu ada di mana atas sumber kaya alam itu tadi email dari saudara Dado ya ini pertanyaan pertanyaan lumayan klise yang sebetulnya sudah dijawab tadi gitu nah dari dua pertanyaan tadi Pak saudara yang dianulis saudara Puja dan saudara Jaimah tadi kira-kira bagaimana menurut Pak Syahrir mohon penjelasannya ya saya kira terima kasih tadi sebenarnya saya sudah banyak memberi jawaban atau komentar atau analisis untuk yang ini kita di yang berhubungan dengan regulasi ya yang berhubungan dengan kebijakan klasinya yang berhubungan dengan peraturannya kalau kita memang lihat data tadi dengan angka penerimaan BNPB kita ini penerimaan negara bukan pajak setelah turun itu angka penjualan atau transaction coal mining ini di angka 38 berapa 38 triliun 38 triliun rupiah angka turun itu turun dan anjlok artinya adalah ini angka real ya karena memang banyak yang bermain-main di luar dari itu eh tadi di royalti bagaimana pengaruhnya dengan pendapatan negara ya pendapatan negara saya eh ada di kepala saya ya untuk pendapatan negara pajak royalti dan sebagainya itu itu kira-kira bisa dibuka datanya di google 1,6 triliun lebih ya ya seribu 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 eh triliun lebih kalau saya tidak salah ya itu lalu kemudian untuk pendapatan lain-lain dan sebagainya ya ditarik ke pemerintah itu sekitar 1.700 triliun lebih. Sehingga akumulasinya itu ada sekitar 2.500 triliun. Itu bisa dibuka datanya itu, beda-beda tipis lah itu. Lalu dihubungkan, saya bicara dulu di ilmu saya sebenarnya. Dari situ kemudian kita membandingkan dengan jumlah uang beredar di Indonesia itu kira-kira kalau di data yang ada sekarang ini adalah 6.000 triliun. Bisa dibuka di Google. Sekarang pun siapa membuka NAPE itu, saya masih ingat itu. 6.000-an triliun tuh. 6.000-an triliun. Artinya apa? Kalau pendapatan negara kita ini 3.000 triliun, lalu kemudian ada uang beredar 6.000 triliun. Kalau kita gabungkan, impas dong kalau begitu. Zero to zero. Atau disebut dalam istilah ekonomi break-even point. Nah itu tadi. Masuk batu bara. Masuk ini batu bara dengan berbagai macam spekulasinya. Saya menyebut itu. Maaf ya teman-teman yang ada di Kalimantan, lalu kemudian ke Kalimantan. Saya minta maaf. Ini memang dia paling hati-hati karena saya tahu itu sesem transaksinya. Jadi saya berani mengatakan, kalau terus-terus ini ada spekulasi di bidang royalti, lalu kemudian pajak, PNPB, mending ini adalah diakumulasi bahwa setiap terjadi transaksi, batu bara, ekspor terutama, adalah pemerintah yang mengambil sebuah kebijakan bahwa bisa dinyatakan itu adalah pendapatan negara. Ini adalah pendapatan negara. Inflasi, gak ada inflasinya. Lebih besar inflasinya, capital employee yang masuk dari Eropa ke China, lalu kemudian China atau Tiongkok membawa ke Indonesia ini semua ini untuk melakukan sebuah penguasaan sumber daya alam. Dan itu kami tahu. Itu lebih besar. Pemerintah sebenarnya lebih bisa didorong ke situ untuk menghitung. Ya, untuk menghitung. Lalu ada tadi pertanyaan yang sangat menarik itu, komentar moderator dan teman-teman yang lain. Apa sih sebenarnya, kalau kita lihat di chat, saya perhatikan di chat itu, maksudnya ini, kita ini mineral yang bagus, batu bara yang bagus, kok kita dalam posisi yang sangat middle income trap atau misalnya life of marginal system. Bayang penduduk kita yang bisa survive hanya sekitar 30 persen. 277 penduduk yang bisa survive itu. Ini data, data real ini. Agak hati-hati memang ini. Ya, kira-kira 100 jutaan lah. Bahkan bisa kurang. Saya yang tambah-tambah bilang 100 juta. Bisa di Google, datanya di Google. Saya yang tambah-tambah. Artinya apa? Beranilah kita menyebutkan bahwa kalau ada sekitar, kalau ada sekitar itu 58 miliar ton batu bara, kita sudah bisa tahu bahwa hanya 10 atau 11 pengusaha tambang nasional yang bisa hidup dari situ. Yang lain, ya udahlah, saya helolah kita. Yang lain, ya kau subkontrak lah. Kira-kira begitu. Ini yang perlu kita sepakati bersama. Karena kalau kita mengharapkan tadi dari regulasi kita tadi terus-terus kita berregulasi, lalu kemudian niat baiknya pemerintah, saya lagi-lagi minta maaf, niat baik pemerintah, ada kasih BLT, kasih yang namanya bantuan sosial tuni dan sebagainya, ya, sementara asetnya itu adalah terbawa arus ke debit kapital tadi, ya, maka mereka, balik lagi, mereka akan menghadapi sebuah situ nasional yang jauh lebih bahaya dari sekarang ini, dari sekarang ini, yang jauh lebih berbahaya, ketimbang dengan masa sekarang. Ya, jauh berbahaya masa yang akan datang, maksud saya, ketimbang dengan masa sekarang. Kenapa dia jauh lebih berbahaya? Karena kalau BLT dan sebagainya diputus, sementara sumber daya alamnya juga, tanahnya kemudian hilang dan habis, kemana lagi dia pergi? Pasti semua bertanya, kemana dia pergi? Kita akan berani mengatakan, Mas Bisman, bahwa dia akan pergi cari kerja di Malaysia, cari kerja di Brunei Darussalam, cari kerja di Timur Tengah, kenapa dia pergi ke sana? Karena tanahnya di kampungnya diambil. Ya, kita jangan miris, kalau kita ke Dubai, lalu kemudian kita, enggak usah jauh-jauh lah negeri tetangga, siapa yang petugas toiletnya di situ? Bahasa A, di Dubai saja, di Dubai itu, penjaga toilet, pembersih toilet itu, bahasa apa yang dia pakai? Saya tidak usah sebutkan. Ya kan, kita, minta maaf, datang kita pakai jas yang mahal, menteren, yang sama dengan orang Dubai, tiba-tiba kita ketemu dengan pekerja di toilet. Rasanya jas saya, saya mau masukin di kloset itu. Saya mau masukin di dalam. Jadi kira-kira begitu situasional. Oleh karena itu, kreatif untuk memunculkan pendapatan negara, dijual tadi pajak, PNBP, terus kemudian royalti, itu mesti kita lakukan secara pertama. Inovasi kreatifnya harus. Karena kenapa? Kalau kita melihat dengan data 6.000 triliun tadi, the one year, 6.000 triliun uang beredar itu, berarti botubaranya belum masuk. Saya mau cerita panjang sedikit kalau soal ini. Karena saya berjalan, dan kamu teman-teman, sekali lagi teman-teman di Kalsal, saya minta maaf. Ada satu desa, di Kelimantan, kecamatan namanya Sebamban. Saya pindah, ada namanya Sungai Danau. Itu dalam satu tahun, itu bisa menggrade sebuah transaksi itu sampai ribuan triliun. Kenapa ribuan triliun? Kalau seluruh all item transaksi kita itu, ya ribuan triliun, satu kecamatan. Apanya ribuan triliun? Karena semua ikutan transaksi, ya mobilnya, kemudian bannya, kemudian olinya, semua ikut. Ada seribu triliun. Itu satu kecamatan. Ada berapa rangkaian kecamatan di Kelimantan Selatan itu yang punya batubara? Banyak. Hampir seluruh kecamatan Kelimantan punya itu. Tapi tetap apa yang terjadi sekarang di Sungai Danau? Kalau kita jalan-jalan ke Sungai Danau sekarang ini, kita akan ketemu dengan kolam ikan yang besar. Masyarakatnya dia kembali ke posisi medal tadi itu. Ini sama-sama kita dorong, maksud saya, saya tidak sendirian di sini, maksud saya, saya tidak sendirian, karena semua teman-teman yang menengar, pasti dia berpikir. Pasti dia berpikir. Kita semua sama-sama dorong ini untuk supaya kita bisa selamat nih. Saya masuk ke ekonomi untuk tiga periode. Ini perlu kita hati-hati. Kita sepanjang dari tahun 2008 ke 2016, lalu kemudian kita meningkat ke 2020, masing-masing kalau digabung itu kira-kira ada tiga periode. Kalau mau tambah empat periode, apa yang terjadi? Kita hanya tumbuh, growth ekonomi kita, itu hanya tumbuh di sekitar 3, 4, 5. 5,5 tertinggi persen. Kira-kira, kalau misalnya ada yang menambah lagi untuk satu periode, apakah bisa tumbuh menjadi 7, atau 9, atau 10? Kalau analisis ditanya, saya ditanya, ya, pasti tidak bisa. I don't believe. Saya kurang percayalah kira-kira. Kenapa? Karena kita bisa tahu, angka-angka yang bisa menumbuhkan ekonomi Indonesia itu, hanya dua. Adalah yang namanya konsumsi, terus kemudian adalah di bidang ekspor. Nah, sekarang yang bisa di ekspor Indonesia itu hanya satu, adalah mineral. Yang lain itu saya kira agak down. Apa yang kita mau ekspor? Seluruh sumber daya yang berhubungan dengan pertanian, hasil pertanian, konsumsi pertanian, produk pertanian, ada di negara lain. Bahkan seluruh produk pertanian yang ada, kita produksi sekarang kalau kita masuk di situ, itu pasarnya menipis. Hanya mineral satu-satunya harapan Indonesia, karena itu the big market. Itulah yang besar pasar di dunia. Hanya mineral, batu bara dan ikutannya, lalu kemudian nikel dan ikutannya, lalu kemudian mineral yang lain dan ikutannya. Saya kira hanya itu. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Carir atas penjelasannya. Jadi, ini seperti perjalanan menonton sebuah film. Di awal kita dibuka dulu semua masalahnya oleh Pak Carir. Di tengah-tengah muncul konfliknya, kemudian endingnya cukup menarik. Bahwa kita digugah untuk jangan menjadi bangsa pemalas. Salah satu yang cukup perlu digarisbawahi adalah bagaimana kita menciptakan nilai tambah ini dari sumber daya alam yang kita punya. Tapi bukan dari sisi royaltinya, bukan dari sisi pajaknya, tapi bagaimana kita berkarya melalui sumber daya alam kita yang ada. Terutama, tentu harus didukung dengan semua regulasi dari pemerintah yang memberikan keberpihakan terhadap rakyatnya. Dan sekaligus, di ending juga sudah dijelaskan oleh Pak Carir, bahwa tiga periode itu adalah tiga periode seperti waktu yang berjalan. Mungkin tiga periode ini, kalau dua periode kan cuma 10 tahun, ini 2008 hingga 2020 ini kan 12 tahun. Jadi kalau tiga periode-nya kurang tiga tahun lagi lah. Tapi dari sepanjang tahun ini tidak ada yang tidak perlindungan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu hanya di angka itu-itu saja. Dan yang bisa menjadi pendorongnya yaitu satu konsumsi, yang kedua adalah komunitas ekspor yang berupa mineral-neral. mineral. Dan akhirnya kita terjawab sudah ke penasaran kita mau apa sih sebelumnya tiga periode ini. Ternyata tiga periode itu kita tidak pernah bergerak pertumbuhan ekonomi kita kecuali didorong oleh ekspor mineral dan konsumsi dalam negeri. Terima kasih sekali Pak Carir atas waktunya. Terima kasih teman-teman. Bukjam sudah menunjukkan 17.31. Mungkin sesi diskusi ini kita akhiri di sini. Saya mengucapkan terima kasih sekali. Oh ya Pak Carir saya minta sedikit komentar penutup Pak untuk diskusi ini sekaligus apa ya memberikan pencerahan ke kita-kita. Ya terima kasih teman-teman yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini mungkin di Makassar ini sudah Maghrib ya kalau di Jakarta masih ada waktu 30 menit ya diskusi kita pada hari ini kesimpulannya cuma satu kalimat ya satu kalimat berikan haknya para pemilik tambang batu bara yang ada di daerah berikan haknya berikan kesempatan kalau ada undang-undang atau peraturan dilahirkan oleh pemerintah menabrak hak itu maka mohon supaya peraturan dan perundang-undang regulasi itu dicabut kedua kalau ada sestep yang memaksa ya orang kehilangan mohon dilindungi bukan dilindungi mohon kepada pemaksa ini ya dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku ya lalu kemudian yang terakhir ya tumbuhkan ekonomi di seluruh daerah ya berdasar kemampuan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat ya tumbuhkan itu lalu berdayakan mereka berikan kesempatan seperti pemerintah memberikan atau membantu rakyatnya dengan bantuan langsung tunai atau bantuan sosial tunai seperti itu kalau mereka punya hak ini ya mohon jangan dirampas dan mohon jangan dikuasai hanya karena berdasarkan ya keinginan besar untuk pertumbuhan ekonomi karena kita sudah melihat selama ini ya masyarakat yang atau negara sebuah negara yang ekonominya tumbuh balik lagi tuh 7% tuh lihat Tiongkok ya ada lagi negara yang agak agak dekat-dekat sini Singapura pernah dia pernah mereka mendekat di angka 9% 11% ya bagaimana kondisinya sekarang ini ya saya kira ini paling terakhir penutup saya yang perlu kita sama-sama bekerja berkerja sinergi berenergi dan sinergi adalah kita marilah kita sama-sama khawatir menjaga lalu kemudian kita sama-sama untuk membentengi negara kita terhadap dua negara yang sampai sekarang ini printing money ya the big printing money apa itu seharir Amerika Serikat bersama dengan Tiongkok mari kita jaga negeri kita di dua ini ya kalau kita hati-hati-hati ya maka gak tahulah ya teman-teman saya disini termasuk saya mungkin kita si hello ya come back to country kita masing-masing pulang kampung lah ya saya kira hanya itu ya 10 menit dikasih waktu ya untuk itu saya kira sudah cukup ada dua negara yang sekarang ini ini masih sweat itu selalu saya dengan debitnya itu ya Bank Sentral Amerika terus dia ngomongin sama saya saya seterusnya juga sudah ngomong ismet itu masih ismet oh debit terus debit debit ya apa ya kemudian terjadi ini sekarang situasional ini karena vaksin ini kalau dia sukses kalau dia sukses maka akan terjadi yang namanya ya bumble apa ya bubble boom ya ini anak-anak kreatif bantu saya karena tadi diskusi akan terjadi bubble boom ini akan terjadi akan terjadi bawah dan kalau ini terjadi bubble boom bisa dibuka di google saya pernah menulis yang namanya bubble boom itu bisa dibuka di google bubble boom itu ya apa yang terjadi pertama Indonesia akan menjadi sasaran dan kemudian kita bisa tergilas dari bubble boom itu ini perlu kita waspadai para ekonom teman-teman analisis mari kita berjaga-jaga sekarang ini kita mulai berjaga-jaga bukan hanya covid kita jaga tapi jangan sampai seluruh hak kita lalu kemudian material kita yang ada di rumah dan sebagainya di mana-mana itu bisa hilang dalam sekejap hanya karena persoalan atau munculnya sebuah situasional namanya bubble boom dan ini pernah terjadi 2008 di Amerika Serikat ya sampai apa yang ter dua perusahaan besar itu ya yang saya sebutkan tadi itu Nokia sama Yahoo tergeser habis hanya dua yang bisa bertahan pada saat itu Apple sama sistem Microsoft Microsoft dan kita akan menurut saya semua sekarang analisis all the world ini sepakat bahwa akan terjadi namanya bubble boom oleh karena itu untuk tidak terjadi bubble boom di Indonesia berikan haknya lindungi haknya mereka masyarakat yang punya mineral saya kira terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang cukup membukah bagi kita bagaimana kita seharusnya membangun sebagai sebuah bangsa untuk menuju kedaulatan ekonomi yang berkeadilan sosial dan menjadikan sekali lagi terima kasih seharian waktunya teman-teman semua saya juga terima kasih sekali yang belum isi absen silahkan diisi melalui link yang sudah di kebarkan oleh Indonesia melalui set kemudian untuk materinya nanti diskusi ini akan diunggah melalui Youtube nya Pusep itu dengan channel Pusep Energi Pertambangan dan jangan lupa ikuti selalu perkembangan isu-isu seputar hukum energi dan pertambangan melalui sosial media kita di instagramnya di Pusep hukum energi hukum energi at hukum energi pertambangan dan di twitternya hukum energi pertambangan juga dan channel facebook kita di Pusep terima kasih Pak Sarer atas materinya dan terima kasih teman-teman semua atas waktunya saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah dan kurang enaknya dalam membawakan acara ini saya laki wilayah saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih